Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Dewa Kabaroka Nah video kali ini, saya lagi ada di mall Saya mau beli ganjalan perut Biasa, roti ya Roti apa kira-kira? Yang inisialnya tuh, oh Gak salah Yuk kita cari yuk, langsung yuk Sini-sini, udah deket kok Jadi, yang saya menarik dari Roti OI ini adalah Dia ini nyontek sebenernya Gak tau nyontek, gak tau pecah kongsi, gak tau apalah Sama Roti Boy Nanti saya coba kita lewat juga ke Roti Boy Tapi yang gokil adalah Pencapaian dari Roti OI ini setahunnya bisa nyampe ratusan miliar Om set itu Ya, kok bisa kayak begitu Nanti kita bedah ya Sekarang kita beli dulu ya Karena gak boleh bedah sebelum beli Itu hukum kita bedah bisnis Nah, di depan saya udah ada XS1 Nanti harus bedah ini nih Bedah all you can eat Eh, ini mah gak You can eatnya Tiap beli 3, gratis 1 Habis 3 lah Jadi 36 Beli 3, gratis 1 Kebijakan halal nih Roti OI berkomitmen untuk menghasilkan produk halal aman bermutu secara konsisten Gue tau owner nya siapa ini Temen main Dapet 4, beli 3 dapet 4 Berarti ada margin sebenernya disitu Kalo misalkan harganya 11 ribu dikali 3 atau 36 Eh, 12 ribu 36 Plus 1 Yuk, yuk, sini yuk Nah, sambil jalan aja ya Jadi, yang menarik dari Roti OI ini Ini Roti OI brand ambasadernya kawan kita Mas Dudek Nah, halo mas Dudek Gue izin beli ya Tenang, gue gak gratisan Gue beli kok Oke, gini Nah, yang menarik adalah Sini dong Daya Roti OI ini Dia konsisten dengan membidik target marketnya siapa Target marketnya siapa kira-kira? Ayo Editor, target marketnya siapa? Tony Hah? Target marketnya Tony Hah? Belum tentu Target marketnya adalah orang-orang yang memang Butuh ganjelan perut Jadi, jarang banget saya melihat Yang kayak begini nih, gue bawa nih Ini pasti nanti di mobil abis pak Ya Bukan berarti ini saya bawa ke rumah loh ya Ini di mobil abis Jadi, beli Roti itu Untung ganjel perut yang lagi lapar Karena positioningnya Adalah bukan untuk dioleh Jadikan oleh-oleh Ntar Turunnya jangan lah nih Nah, jadi poin nomor satu adalah Positioning Roti OI ini udah jelas Bahwa Dia bukan untuk Mengenyangkan perut Ya Bukan untuk jadi teman makan Tapi untuk ganjel perut Ya Dipakai untuk sambil nonton Kalau gak ketahuan Karena gak boleh masuk ke dalam Dipakai untuk ngemil pas di mobil Dipakai untuk Ngemil lah intinya mah Ya Itu goalnya Jadi, tetap dia fokus dengan Dengan apa namanya Dengan target market yang sangat Spesifik Untuk orang-orang yang memang pengen Ganjel perut Itu nomor satu Nah, nomor dua Dia fokus dengan channel penjualannya Fokus penjualannya gini maksudnya Si Roti OI ini kan dijualnya Jangan ada di warung ya Ada gak di warung bro? Gak ada Dijualannya itu di mall Di bandara Di stasiun Di pusat-pusat keramaian Di pusat-pusat keramaian Sini Kenapa begitu? Kenapa kira-kira? Karena orang-orang yang target marketnya Kayak tadi Nomor satu tadi Yang orang-orang butuh ganjel perut Itu adalah orang-orang yang kayak begitu Misalkan dia Saya mau ke Jakarta nih Naik mobil, naik kereta Turun di stasiun gambir Terus saya Tiba-tiba Belum nyampe nih Masih jauh misalnya setengah jam lagi Ah, ganjel perut dulu deh Boleh waktu yang dulu Poinnya kayak gitu Bukan untuk dimakan sama mengenyangkan Bukan untuk dimakan Dan dibawa pulang Jadi dia channel penjualannya adalah Di pusat-pusat keramaian Nah, maka Eh, sorry Maka Konsisten Memilih sumber traffic Yang sangat ramai Mall Stasiun Bandara Apa lagi? Ada lagi ya? Komah sakit ada ya? Intinya adalah Dia gak usah pusing lagi Mendatangkan traffic Si Roteo ini Kenapa? Karena traffic dia ada traffic dari Inangnya Oh, Inang itu siapa? Ya, stasiunnya sih Mallnya dan segala macamnya Nah, itu poinnya Jadi, poinnya adalah Kalau Anda pengen Punya bisnis kayak beginian Channel distribusinya Kudu jago Kudu kuat Kudu berada di mana-mana Ya Itu ngajah Kalau misalkan sehari ada 100 orang yang beli 200 dikali 12 ribu Kali sekian Kali cabangnya ada ratusan ribuan Bahkan Guri ya Pak? Ayo turun Nah, itu yang kedua Jadi, poin nomor satu adalah Target marketnya fokus Poin kedua Yang ketiga loh Proin yang kedua adalah Channel distribusi, promosi, dan jualannya Yang konsisten memilih untuk tempat kenamaian Nah Gini doang? Nah Outletnya bro Satu outlet ini bukan berarti Kalau ditanya ini outlet Outlet atau nama kota Nama kota Karena outlet dalam satu kota Bisa banyak Nah, yang ketiga adalah Kalau tadi channel jualan Yang ketiga adalah channel distribusi Apa bedanya? Sama aja sih sebenernya Cuma kuncinya gini Kalau misalkan teman-teman scale upnya itu loh Kalau misalkan scale upnya itu berpotlet Maka outlet kabelnya harus banyak Kalau kayak gini kan enak Bikin outlet kabel ituan Segede gitu Didistribusikan di banyak kota Segini Dikali aja segini Misalkan outlet misalkan Outsetnya 100 juta sebulan Dikali 100 udah Udah 10 M 10 M Kalau misalkan dia setahun Kali 12 100 M lebih Udah wajar Dapat kabar terakhir Saya 600 miliar lebih Outsetnya setahun Kok bisa kayak begitu? Itunya adalah point scale up Titik distribusinya itu Menggunakan outlet Pertanyaannya adalah Kalau anda bisnis Style up anda itu pakai apa? Nambah outlet Nambah produk Nambah brand Pikirkan Yuk C'mon Nah jadi di bedah bisnis kali ini Saya simpulkan Ada 3 yang bisa kalian pelajari Dari Roti O Yang pertama adalah Kok ditinggalin gini sih gue? Yang pertama adalah Dalam bisnis anda Target market itu siapa? Yang kayak gimana? Gitu ya Kalau bicara masalah functioning Bicara masalah target market Itu bakal sangat-sangat Spesifik banget Contoh gini Saya kasih contoh ya Apakah pasta gigi Pasta gigi yang memutihkan apa? Saudara-saudara Pasta gigi yang menjenggarkan? Loss up Pasta gigi yang Bolong? Pitadine Nah pertanyaannya adalah Apakah kalau seap tidak bisa memutihkan? Bisa Bisa Apakah Pepsoden bisa menjenggarkan? Bisa Bisa juga Tapi tadi Bicara masalah functioning Itu yang pengen disematkan Dalam benak orang lain Nah kita harus fokus Nah sama kayak roti O juga Ada roti satu lagi tuh di bandara Namanya roti berber Yang wanginya itu loh Aduh gak tau ya Ini deternya pernah ke bandara ya Pokoknya itu roti Itu pokoknya baunya enak banget Dan saya juga sering makan Nah itu Gak cuma untuk dimakan ganjelan Itu untuk dibawa balik Buat keluarga Nah beda kan Posesening Anda mau gimana usage-nya untuk apa? Itu nomor satu Itu ahalnya Anda market status siapa yang kayak gimana Detailkan tolong Sama kayak misalkan Gini Apa namanya Flu misalkan Flu itu obatnya macem-macem Ada yang tidur Ada yang pake Apa? Untuk nganjerot gitu Inhaler Inhaler Ada yang minum obat flu Ada yang ke dokter Ada yang didagorin Nah jadi Satu masalah Solusinya banyak Sama-sama kayak ini juga Ganja perut Masalahnya apa Solusinya kayak gimana Lanjut Nah yang kedua tadi Channel traffic penjualannya Channel penjualannya itu fokus Konsisten dengan menggunakan traffic yang ramai Nah anda nebeng keramainya ke siapa? Ayo mau gue pikirin Jangan cuman ngendalikan traffic sendiri doang Yang ketiga adalah Tadi Titik scale up-nya mau pake apa? Kalau ini kan pake outlet Kita mau pake apa? Anda mau pake apa? Pake brand baru atau outlet baru Produk baru apa? Mau gue dipikirin Itu tiga pelajaran yang bisa anda pelajari Dari Roti-o Roti-nya Orang Oh iya nanti dong Nanti Silahkan anda praktekan Nabis anda Catat momennya Dan kalau misalkan kalian suka dengan konten saya ini Silahkan kasih like Dan kalau misalkan pengen manfaatnya tersebar luas Di-share ke sebanyak-banyak orang Supaya manfaatnya tersebar luas Oke? Oke 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 Dan pastinya supaya kalian bisa mendapatkan update informasi video terbaru dari saya Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya oke Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati